1.800% weapon attribute physical damage Itu gede banget Asli itu super mengerikan Sepertinya player gratisan akan semakin mampus ya Oh ini juga ada nih damage to MVP mini Ini lumayan juga Tapi alien ada check chance nya cuma 3% Tadi itu Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang airwax Karena akhirnya kita bisa melihat bocoran set efek Dari kart kolaborasi Dengan Fist of the North Star Dan jujur pas ngeliat efeknya Gue takut banget sih Kalau Sultan pake kart ini Mungkin rakyat Jelata sekali hit langsung ke-uninstall airwax nya Iya dan gue yakin Kart-kart ini pasti bakalan mahal sih Jadi kalau memang kalian ngejar kart ini Mending siap-siap aja untuk top up yang banyak Tapi tenang aja Karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id Pokoknya yang ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu Oke Nah lalu scroll aja ke bawah Pilih gamenya Disini gue ambil contoh airwax ya Oke Nah lalu masukin data akunnya Pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya Lalu pilih nominal top up nya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan Voucher valid Nah lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor whatsapp nya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga instagram kevinstore Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke Jadi sejauh ini yang kita tau adalah Kita akan kedatangan 16 kart baru 8 kart emas dan juga 8 kart biru Untuk kart emas nya itu ada Legendary Savior Kart Day Legendary Savior Kart Night Undevitable Can-Oh Day dan Night Shinkan Successor Day dan Night Conqueror Kart Day dan Night Itu untuk kart emas nya Iya dan ini adalah kart kart yang sepertinya akan sulit sekali dimiliki oleh rakyat jelata Lanjut berikutnya kita punya kart biru Ada Kenshiro Kart di Weapon Ada Kenshiro Kart lagi di Aksesoris Ada Raul Kart di Armor Raul Kart Aksesoris Toki Kart Clock Toki Kart Headgear Ray Kart Boots Dan juga Ray Kart Weapon Oke Nah sayangnya sekarang ini kita belum bisa tau efek detail dari yang biru seperti apa Tapi Kita udah bisa liat Set efek dari kart emas yang akan ada di event kolaborasi kali ini Dan jujur menurut gue kali ini efeknya ngeri banget sih Oke Yang pertama kita liat dari Legendary Savior Day dan juga Night Jadi dua kart ini harus dipake bersamaan When casting normal attack or skill There is 10% chance to summon Kenshiro to release Hakuto Yakuretsu Ken Dealing 1800% Weapon Attribute Physical Damage Cooldown 20 detik Attack range is 125 degree Fanshape area x 5 meter Wow 1800% Weapon Attribute Physical Damage Itu gede banget Asli itu super mengerikan Sepertinya player gratisan akan semakin mampus ya Kalau kau kaya harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Lalu lanjut ada efek tambahannya lagi After triggering It increase physical attack by 50% And final physical penetration by 25% For 10 seconds Gila ini super mengerikan banget sih Bentar Gue cek Kalau kita bandingin sama kart-kart yang kolaborasi Demon Slayer ya Itu kayaknya chance mereka keluar juga gak segede itu Bentar kita cek ya Disini ada Mana sih Nah ini Zirincho Agatsuma itu chance keluarnya 2% Tadi 10% ya Oke Dan juga ya disini gak ada detail damage nya ya Oke Lalu lanjut Yang punya presentase gede juga setau gak Apa ya Org Disaster ya Nah ini 1250 Adaptive Ghost Attribute Damage Oke Tapi kalau tadi itu 1800 Dan juga Weapon Physical Damage Jadi tergantung Weapon kita Mau apa elemennya ya Dia akan ngikutin kurang lebih kayak gitu Dan presentasinya tadi gede banget sih Oke Jadi Menurut gue itu super OP banget sih Kayaknya Itu akan jadi kart yang meta banget ya Oke Kita lanjut lihat yang berikutnya dulu aja Ini gue tutup Yang berikutnya ada Effect of Equipping Undevitable Can of Card Day Dan juga Night At the same time When casting normal attack Or skill There is 10% chance to summon raw To release Tensho 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 20 detik Attack range Attack range Straight line 12 meter long And 3M wide 3 meter wide Wow 2400 Weapon Attribute Physical Damage Dan cooldownnya cuma 20 detik Ini super mengerikan banget menurut gue ya Oke Dan kayaknya ini adalah Presentase terbesar dari sebuah efek card Ini Koreksi gue juga kalau gue salah ya Kayaknya Gak ada card lain yang sampai tembus 2400% Mantep banget Dan juga ada efek tambahannya After triggering It increase physical attack 50% Dan juga crit damage bonus 50% For 10 seconds Mampus banget Gila ini super mengerikan Oke Oke lanjut berikutnya ada Efek of Equipping Shinken Successor Card Day and Night at the same time When casting normal attack Or skill There is 10% chance To summon Kenshiro To release Hakuto Hyakuretsuken Dealing 1800 Weapon Attribute Magic Damage Cooldang 20 detik Attack range 125 degree Fenship Area Kali 5 meter After triggering It increase magic attack By 50% And final magic penetration By 25% For 10 seconds Gila Kalau yang tadi ada physical damage Ini ada yang magic damage nya Ditambah lagi Akan meningkatkan M attack 50% Dan juga MP 25% Dan menurut gue ya Tanpa Base start nya Card ini aja Udah mengerikan sih Kita belum tau Base start card ini Seperti apa Kalau udah ada Mungkin ya card ini Bisa lebih mengerikan sih Bentar Gue mau cek Harga dari card-card Kolaborasi itu Berapa ya sekarang ya Kita cek disini Contoh weapon card Zenitsu Agatsuma Mana tadi Zenitsu Agatsuma Harganya Ya Zenitsu Agatsuma Gak ada ya Gue liat yang lain dulu Or disaster Juga gak ada Ya sayangnya di server ini Gak ada semua ya Gue pengen tau Padahal harganya berapa Gue mau kira-kira Kira-kira Card tadi itu harganya berapa Karena itu efeknya mengerikan banget Dan gue rasa ya Harga card nya pasti bakalan mahal banget sih Oke apalagi Sampai 2400% Dan tadi juga ada Masing-masing card Ada yang nambah M attack 50% Dan juga physical attack 50% Dan juga ada penetration nya 25% Itu serem banget sih Ya tapi kita lanjut dulu aja Berikutnya Effect of equipping Conqueror card Day dan night At the same time When casting normal attack Or skill There is 10% chance To summon Rao To release Tenshou Honretsu Dealing 2400% Weapon attribute Adaptive damage Oke 2400% lagi Gila banget Cooldown nya 20 detik Attack range nya straight line 12 meter long And 3 meter wide Oke Lalu lanjut After triggering It increase the damage Against MVP and mini By 20% For 10 second Wow Sekarang juga ada Damage ke MVP mini Udah bukan Damage to large lagi Damage to medium lagi Tapi specific Damage to MVP dan mini 20% For 10 second Gila Sekarang aja Sultan-sultan udah pada Menguasai MVP mini Dan rata-rata MVP mini Matinya cepet banget Gimana kalau ada card ini MVP mini Makin cepet lagi matinya Kayaknya bakalan punah ini MVP mini Mengenaskan Bum Dimana ini Apakah kita sudah metong Tidak Tidak mungkin Oke Jadi kurang lebih Jadi tadi set efek Dari card emas nya Kolaborasi dengan Fish of the North Star Menurut gue Sejauh ini Sejauh Airwax bikin event Kolaborasi Ini adalah set efek Yang paling mengerikan sih Line-line tuh Bentar ini Gue tutup dulu Line-line itu Kayaknya gak ada Yang ngeri itu ya Salah Disini Kita lihat lagi Mungkin Bentar Yang dragon tuh Efeknya apa ya Gue lupa Org disaster kan ini Oke Lalu mungkin Aksesoris kali ya Bentar gue lupa Ini juga 2% Tadi 10% ya Lalu lanjut Ultraman Ini apa sih Oh ini juga ada nih Damage to MVP mini Ini lumayan juga Tapi alien ada Cheek chance nya cuma 3% Tadi itu 10% Jadi Bisa dibilang ya 3 kali lipat lebih sering munculnya Kurang lebih gitu Oke Lalu yang lain Terrible Tornado Ya beginilah ya Ini untuk PvP Apa lagi ya Yang dragon mana sih Bendragon Ini Oh ini final damage reduction ya Oke Iya tapi menurut gue Itu efek paling mengerikan Karena damage nya sakit Dan juga Tambah stat nya gak kira-kira sih Oke Ya mantep banget Jadi gue rasa Harga card itu Bakalan mahal banget Ya tapi kita lihat aja Semoga aja Siapa tau Kali ini game kesayangan kita ini Lagi berbaik hati Jadi ya rakyat jelatan Juga bisa punya card nya Oke tapi ya Gue gak berharap banyak sih Oke Jadi gimana menurut teman-teman Tentang set efek dari Card baru kolaborasi Dengan Feast of the North Star ini Apakah sebenernya card itu Memang ngeri Atau biasa aja Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax